hai oke selamat mencoba untuk yang namanya bermain the simpson 4G shak tapi pake TV guys ya oke jadi di kamar aku ini ada TV ya guys ya kaya jadi ada TV ini dari depan dan layar kalian nih ada TV aku yang udah aku setup untuk bermain the sims 4G shak nih aku pake TV yang ukurannya 32 inch ya oke jadi aku beli TV nya ini dari hasil jadi payah aku ya guys ya for your information aja gitu kan dan yang sebelumnya di room tour aku yang 5000 subscriber kalian cari aja room tour spesial 5000 subscriber gitu ya guys ya di channel ini di channel QBG itu TV TV yang masih TV tabung ini Oke jadi sekarang ya Alhamdulillah ya bisa bisa beli TV TV yang taruh di dinding ya Oke jadi aku sekarang set up untuk kita bermain the sims 4 ya oke aku bakalan Zoom aja jadi apa aja yang diperlukan supaya kita bisa bermain the sims di TV kalau saya punya TV kayak kayak gini jadi yang perlu kalian pakai itu bisa PC bisa laptop laptopnya harus mempunyi itu ya guys ya speknya ya guys ya untuk spek laptopnya yang udah pernah aku jelasin ya di video-video sebelumnya gitu ya guys ya oke jadi aku bakalan sedikit Zoom supaya kalian lebih jelas gitu ngeliatnya di layar berikutnya nah tidak mantap ya Oke aku akan coba main gitu ya Oke ini aku no facecam aja ya guys ya anak-anak-anak main gitu kan kalian bisa lihat sendiri aja di sini oke wuh gila gak tuh ya guys ya Tartar jadi sini ku coba mainin gininya guys bikin karakternya sih maunya aku nih guys Oke kita new game game di sini tidak perlu tutorial kita ya skip tutorial dan wuh gede coy anjir main the sims layarnya gede bu pakai TV Oke ini asik nih guys ya pakai TV ya Oke ini no thanks karena kita tidak perlu yang nama-nama tutorial gitu kan WT Brother ya bro oke untuk settingan the sims nya gitu ya nih atau ketenpa nggak ya guys aku pakai custom semuanya mediumnya guys ya rata-rata fullscreen 1080 ya di laptop aku dan lancar ya bisa bikinnya tuh saya lihat sendiri dan di layarnya lancar gaming nih aku buat karakternya nih di laptopnya bisa ntar aku bakalan lihatin di ending video kalau aku pakai laptop beda bisa dan aku main di atas kasur nih Oke kita bikin karakter gitu ya iseng-iseng aja bikin karakter gitu kan kelihatan ya karakternya ya kelihatan ya Oke kita coba random aja mungkin ada genetik channel kita ya oke Wah ngilat ngilat nih Enggak deh nggak ngilat mantap banget Wow efek brewoknya jadi gini ya halus sekali Oke ini uh GG kalau disini di Lattap aku nggak ada namanya custom game konten nih guys jadi ya brewoknya default semuanya default nih guys rambut default maksudnya aku yang ada di desain saja gitu pilihannya coy by the way nih desain aku udah sampai DLC yang eko lifestyle coy coy gila tuh di laptop yang harganya cuma 5 jutaan kalian bisa main the sims yang sampai DLC cool lifestyle ini nanti kalau misalnya aku ada harddisk itu coba gini ya guys ya coba mainin yang sampai DLC terbaru ya bisa apakah kuatnya tetap aku ya guys ya ditemukan aja nanti videonya guys ya kayak ini ya kita renom aja kita ke rambut tuh rambutnya gini-gini aja guys tuh kita keribu bisa gila uh kayak bakso jujur eh bakso jujur Oke ada yang gini gimbal ada yang kayak gini tuh dikit ya pilihannya ya ya oke boleh-boleh Oke udahlah gitu aja lah disini kita akan coba buat karakter aja gitu ya guys ya dari bajunya ya bajunya gini-gini aja polos guys kita akan coba pakai sweater kali ya pakai apa enaknya pakai apa guys ya itu men experience baru deh main di TV buat karakter layarnya gede gitu kan tata udah-udah udah kedengeran guys aku gedein volume TV guys hehehe anjay oke uh jaketnya nih keren bro udah pilihan warnanya apa aja hitam hijau orang yang putih keren banget tuh cuy keren ya yang putih guys walaupun kalian ingatnya nggak terlalu detail ya karena aku rekam pakai Handicam guys udah-udah hasilnya bagus kita kebagian sana alright Ren kita main random aja ini bisa karena item dah keren sepatunya udah keren itu mah Oke kita coba bikin karakter perempuannya keren ya wulat guys bisa bikin gini guys at sim via a story uh via story gimana nih maksudnya Oh no 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 nah ini sims perempuannya nih oke Wow Wow ini cantik guys rambut yang perempuan yang nggak pernah lihat di laptop guys apa aja ya ada ya Wow 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 Oke ini jika agar jarang dibuka ada simsaku guys yang di laptop jadi jadi ada bintang-bintangnya gitu disini guys di bagian rabitnya nih artinya ini belum pernah dipencet guys tuh Wow 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 Rambut yang ini boleh-boleh nih uh pakaiannya wih dapet cewek montok gini guys mantep bertih wuuh kita pilih warna ini wih ternyata baju yang ada di desain sempatnya keren-keren guys yang asli dari desain sempatnya ya keren-keren nih wih oh my god Wow dan kita akan coba taruh mereka di suatu map bakal ngelek mainnya ya guys ya Oke coba ya kita kasih nama siapa ya namanya random kali ya Athena atau Atenasis ini siapa kita dapat namanya kita pencet yang di dadunya ya jadi dia ngelek Gilbert Stanley Gilbert Stanley udah gitu aja guys kita rendah-rendah minajah guys ya tapi cedadu ya kita langsung rendah minajah kita jadiin mereka pasangan ya coba ya husband Oke mantep kita centang sekeluarga Stanley ini enggak berlanjut ya guys ya by the way ini ya kita coba-coba aja ini ya kita main coy di TV ya Oke jadi yaitulah konsolah kalian pengen main di TV satu hal yang perlu kalian eh punya gitu guys ya kabel HDMI ya bro ya HDMI ini penting banget untuk kalian hubungin laptop kalian atau visi kalian ke kabel mungkin ini terdengar umum untuk orang yang udah tahu aja ya bisa kabel-kabel HDMI ini tapi untuk kalangan orang banyak yang masih awam tuh kayaknya nggak tahu ya soal kabel HDMI sangat useful banget gitu oke kita pake apa ya spring aja kalian tua kalian bisa lihat sendiri ya weh di TV di bos di TV di bos ya tuh sampai map gini bro Hei nih yang kayak di blufang sebelumnya nih guys tuh rumahnya Bro kita buat kita coba rumah yang ini coba ya tuh ada gini ternyata kita coba di sini dan kita gas kan ya kita buat karakter udah gitu ya coba kita ke gameplaynya ya guys ya oke ini bakalan agak susah nih ya karena aku tahan kiriku megang handphone yang dengan kalian kalian suara yang kalian denger ini tahan kananku megang mouse gitu ya Wih kedengeran gak tuh suara desimnya guys oke karena aku lagi nggak udah ada di setup karena aku ya wih lancar guys tidak ada ngelek ngelek gaming bro oke ini dia rumahnya aku kira ini bukan rumah loh kelihatan gak guys uh gila lancar guys laptop lima jutaan lancar but full dlc ya bisa dibilang full dlc bro ya oh my god oh my god ii main desim di TV bro GG gaming tuh 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 coba kita ke kamarnya deh enggak ada TV nya bro kita suruh mandi aja kali ya mandi mandi tik ke bubble bath ngobrolnya disudahin dulu boleh ya oke ini dia guys karakter kita hehehe asik nih guys kalau sambil tiduran bisa nih guys sambil tiduran bisa loh ini guys wih menggokil main desim sambil tiduran guys wih lancar guys gimana guys klang lednya gimana guys lancar gak wudhu wb widades bang gokil nge90 banget hahaha Ohh okey udah mungkin videonya ku cukupin sampai disini aja ya guys ya oke kita akan berjumpa lagi di next video aku kedepannya guys ya yang menarik menarik pokoknya ya guys ya oke Jadi pastikan kalian untuk like, comment, subscribe ya guys Like sebanyak mungkin guys Wih anjur, kalian kelihatan gak? Jangan kelihatan gak? Like sebanyak mungkin ya guys Tembusin berapa gitu guys ya Dan jangan lupa untuk subscribe ya guys ya Bantu kalian ini meraih 100.000 subscriber ya guys ya Oke, kita ketemu lagi di next video aku ya guys ya Alas gratis dan bye-bye Oke guys, ini janji aku di ending Video gitu guys ya Jadi Mau jadi mini room turn ya Aku biasanya record the same disini ya guys ya Oke, setup aku Dan ini kasur Laptop Laptop ya guys Laptop Nah ini kabel HDMI nih Colokin guys ya Ya colokin nih Udah ketawa-ketawa ada simenya nih Nah, colokin ke TV Nah, jadi kayak gini guys Jadi asik banget Nah, asik kan Main the same Tuh, asik banget Oke Thank you semuanya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya selamat menikmati